Hijrah itu pindah, tapi pindah syari'i, pindah secara syari'an Islam. Pada saat itu, perintah hijrah itu harus meninggalkan kampung alamat dan semua bergabung ke kota Medina bersama Rasulullah, itu yang disebut hijrah. Oleh karena itulah semuanya meninggalkan negerinya. Mekah itu semua orang Islam pindah. Menyusul Nabi ke Medina. Apa yang ada? Kalau bisa dijual-jual, gak ada tinggal. Suhail Ar-Rumi, seorang Romawi ahli mana? Sahabat Nabi. Ar-Rumi, orang Romawi dia. Itu waktu datang ke Medina miskin, ke Mekah miskin. Tapi kalau pandi dagang, pandi buat panah, memang dia pemanah. Orang Romawi kan memang jagoan panah. Maka dia kaya, waktu dia mau hijrah ke Medina, dijegat sama orang-orang Quresh. Mau kemana kau? Saya mau ikut Nabi Zeraya. Masa Islam. Enak aja kamu. Kenapa? Saya punya panah nih. Satu anak panah, satu nyawa. Silahkan cegat. Cegatlah. Saya memang mati gelengkroyok nanti, tapi satu panah saya, satu nyawa. Saya orang Romawi, jago manah. Tahu orang-orang Quresh itu memang jagoan dia mau manah. Ya tapi kalau dulu datang ke Madikere, gak punya harta. Sekarang kamu mau pergi ke Medina. Bawa harta musuh. Oh tidak, harta saya tinggal ambil aja. Harta saya saya simpan di sana, di sana, di sana. Ambil semua. Rumah saya ambil semua. Asalkan saya hijrah. Begitu hebatnya, meninggalkan semuanya. Karena memang berita Allah harus tinggalkan semua. Bisa dibawa? Bisa dibawa. Gak bisa tinggal. Sampai di Medina, Nabi berdiri menyambutnya. Suhail. Perniagaan yang dahsyat, wahai Suhail. Diterima oleh Allah. Turun wahyu. Di antara orang yang hijrah itu ada yang menebus dirinya dengan harta-hartanya. Suhail itu. Yang meninggalkan Ar-Rumi. Begitu juga Abu Zar Al-Gifari, orang Gifar. Jundup namanya. Dia meninggalkan kampung. Padahal dia kepala desa di situ. Dan makmur. Karena setiap pedagang dari Medina. Dari Mekah mau ke Medina. Ke Syam. Dari Syam mau ke Mekah, ke Yaman. Itu pasti singgahnya di kampung Gifar. Ngapain? Minta air, beli air. Habis berbekalan air, mesti di situ. Tapi dia tinggalkan kampung halamatnya. Bergabung dengan Nabi. Secara syariat, waktu itu hijrah betul-betul orangnya harus datang. Seperti Qais Al-Yamani. Itu orang Yaman. Pindah. Namanya digelar Abu Musa Al-Ash'ari. Pindah. Ditinggalkan negeri Yaman itu. Nah begitulah saat itu. Hijrah. Susah payah. Bukan gak susah payah. Ar-Rumi habis semua hartanya diambil. Anak Nabi Siti Zainab binti Muhammad Rasulullah SAW. Anak Nabi yang paling besar, yang paling sulu. Itu dia harus hijrah. Suaminya Abu'l As belum Islam. Beliau harus pindah. Bawa anak bayinya. Keluarga suami beliau gak terima. Anaknya diambil tarian-tarian sampai putus tangannya. Jadi cucu Nabi putus tangannya. Wafat. Siti Zainab berapa hancur hati coba. Suami gak mau ikut. Anak putus tangan tarian-tarian. Wafat disitu. Dalam keadaan baru melahirkan begitu. Umur 23 tahun. Beliau nangis panjang jalan. Pake urta. Kamu boleh pindah ikut bapakmu. Tapi anak tinggal. Tarian-tarian putus tangannya. Wafat. Suaminya cuma bisa nangis aja. Mau ikut istri. Putus hubungan sama keluarga. Milih bapak ibu. Putus hubungan sama istri. Saya bisa merasakan itu. Kalau saya suruh milih ibu sama istri. Pasti saya pilih ibu. Tapi hancur perasaan saya. Pasti. Atau saya. Gak mungkin saya pilih istri. Gak mungkin. Pasti saya pilih ibu. Karena ibu saya Islam. Ini sekarang masalahnya kan. Keluarganya gak Islam. Pandangnya bapak ibunya. Saudaranya semua. Ayo. Fikir kau. Kemudina. Ikut istri mu atau ikut kami. Gak bisa ragu. Abu'l-Az. Akhirnya. Siti Zainab itu. Udah kehilangan istri. Kehilangan suami. Kehilangan anak lagi. Jalan sendiri naik ontar. Tiba-tiba kekang ontarnya dipegang laki-laki. Di mulut pintu kota Mekah. Ada satu orang laki-laki. Memegang kekang ontarnya. Laki-laki ini gak nol ya. Menghadap ke depan dia tanya. Ini laki-laki tidak Islam. Anak Muhammad Al-Amin mau kemana. Saya menyusul ayah saya. Ke Medina Hijrah. Gak boleh perempuan jalan sendiri. Tidak ada yang mau ngawani saya. Suami saya pun gak mau ikut. Kalau begitu saya yang ngawani. Dituntunlah untai itu 521 kilometer. Sepanjang perjalanan gak pernah sekalipun. Laki-laki ini memandang ke belakang. Menengok anak Nabi tak pernah. Terhormat betul ini laki-laki. Belum Islam. Sampai di kota Medina Nabi terkejut. Terpesona Nabi. Anak Nabi dituntun. Seorang laki-laki. Kata laki-laki ini. Wahai Muhammad Al-Amin. Orang terpercaya. Ini anakmu sudah saya antar. Tidak ada kurang satu apapun. Kemudian laki-laki ini pulang ke Mekah jalan kaki sendiri. Ketika Nabi menguasai Mekah. Fathu Mekah. Nabi datang dengan 10 ribu pasukan. Mekah kalah. Sampai Mekah semua nyerah. Kecuali Ikrimah bin Abu Jahal Radlanhu. Melawan. Akhirnya melarikan diri ke Laut Merah. Menyeberang ke Afrika. Istrinya jeput jalan kaki 150 kilometer. Sampai dicerdah suaminya nengok istrinya. Kamu nyusul saya? Iya. Bahaya maut kamu jalan. Karena saya sayang sama kamu. Saya tidak rela kamu pergi meninggalkan Islam. Seluruh kota Mekah sudah masuk Islam. Saya ini anak Abu Jahal. Ya tapi Rasulullah memuliakan semua orang. Bahkan Hindun yang memakan jantung Sidina Hamzah. Pun diterima masuk Islam oleh Rasulullah. Istrinya Abu Sofyan. Lembut hati Ikrimah. Pentingkah itu? Kalau tidak penting tidak aku jeput kamu wahai suamiku. Akhirnya Ikrimah pulang. Jumpa Nabi. Nabi buka serban. Nabi bentangkan serban ke atas pasir. Di dalam kemah Nabi. Dia panggil. Selamat datang wahai penunggang kuda yang perkasa. Ikrimah bin Abu Jahal. Lihat Nabi begitu memuliakannya. Duduk di serban Nabi. Laki-laki ini masuk Islam. Dan menjadi Islam yang baik. Karena pengorbanan istri beliau. Beliau wafat pada tahun ke-15 Hijriah. Waktu terjadi peperangan Yarmu. Melawan tentera Romawi. Beliau mati syahid. Ikrimah. Begitu perjuangan hijrah itu. Waktu itu. Harus pergi pindah. Lahir batin. Ke Medina. Tetapi setelah Mekah dikuasai Nabi. Kita Nabi. Lah hijrah taba'ad al-fatih. Tidak ada lagi. Hijrah setelah ini. Setelah Mekah kalah. Dalam artian. Hijrah ke Medina. Jadi kalau ibu jual rumah. Di Tebet. Beli tanah di Medina. Pindah sana. Tidak dapat pahala hijrah yang syari'i. Yang syari'i Islam. Setelah Mekah dikuasai Nabi. Tidak ada lagi. Yang ada kita Nabi. Hijrahnya itu adalah. Dari kegelapan jahiliah. Menjadi kecaya terang. Islam. Minal batil. Ilal haqqi. Daripada yang batil. Kepada yang hak. Maksiat. Daripada maksiat. Ilal salih. Ilal amal salih. Daripada perbuatan melawan Allah. Menjadi. Beramal salih. Minal fasik. Ilal salih. Jadi dari fasik. Menjadi salih. Kalau ini sampai kiamat. Tetap berlangsung. Pindah yang seperti ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.